Halo teman-teman Menonton setiap MBA Channel Terima kasih Sudah selalu setiap menonton video-video saya Menyaksikan video-video saya Like, share, subscribe selalu Oke langsung saja kita mulai Di depan kita ini sekarang ada satu media Media ini adalah media yang lumayan kuat Kemarin-kemarin itu saya sempat tampilkan Di Instagram saya Proses saat penundukannya Sebenarnya medianya adalah yang ini Ini bukan seperti bentuk kacang ya Sebenarnya ini adalah musik kuningnya Ini adalah musik kuning yang tua sekali Entah ini Kalau saya perkirakan musik kuning ini Kalau saya salah maaf ya Tapi kalau saya perkirakan dari Karatnya Ini era-era singosari ini Jadi jauh di atas majapahit Ini tua sekali Berbentuk wajah Ini kalau bisa saya prediksi Ini Ini Musik kuning Batara durga ini sebutannya Sebab apa Kalau batara kala dia bercaling Ini batara durga Ini kalau saya yakin Jadi musik kuning Kenapa saya bisa bilang musik kuning Ini sebenarnya memang bahannya musik kuning Tapi karena Seiring waktu Udah tua Ini terkubur Ini hasil temuan tanah ya Awalnya Ini saya hasil dari memaharkan sama orang Jadi Saya memaharkan dari orang lain Saya aktifasi Dengan cara saya Supaya mendapatkan power energinya Karena saya dari jauh melihat foto Sudah oke Sudah serak Saya coba memaharkan Mahal kesepakatan setuju Jadi saya ambil Nah Di bawah ini sebenarnya adalah Ada lubang ya Ada lubang untuk jarum Jarum musik kuning Nah Seperti itu Cuma sayangnya Mungkin saya yakin ini Tertutup tanah Atau apa Nggak bisa digali Atau apa Nggak bisa dikorek Maksudnya Dia nggak mau keluar Sebenarnya dia ada jarumnya Ada jarumnya disini Teman-teman lihatnya Ini lubangnya Saya kasih lihat Nah Ini adalah masuk Golongan musik kuning juga Jadi musik kuning Memang dari zaman dulu Termasuk Pegangan orang Zaman-zaman dulu ya Jadi dianggap memang Mempunyai tuah Dan kekuatan yang Bagus gitu loh Untuk melindungi Kerejekian Menglarisan Kewibawaan Nah ini yang unik adalah Bentuknya seperti ini Jadi ini musik kuning Betara Durga ini Kalau saya bilang ini Betara Durga Tapi maaf Kalau saya salah Sambil bicara aja Saya merasakan Ini energinya Mengalir ya Di tangannya Mungkin kalau teman-teman Yang punya Indra ke-6 Bisa merasakan Gitu loh Energinya seperti apa Walaupun dari video Karena saat memaharkan Saya sudah lihat Dari foto aja Saya bisa merasakan Ini kuat Jadi saya tinggal Aktifasi lagi Biar lebih Mantap Gitu loh Nah Memang sayangnya Secara fisik Bentuknya sudah Hitam ya Jadi seperti Korosi Ya ini Tidak bisa dibersihkan ya Karena kalau bedah Seperti ini Kalau kita bersihkan Akan mempengaruhi tuahnya Jadi memang kita Seperti ini aja Juga udah bagus lah Yang kita ambil adalah Tuahnya Ini energinya kuat sekali loh Saya ngobrol begini Ini saya berasa ini Tangan saya Seperti tertusuk-tusuk jarum Gitu Mesi kuning Punya Tua tuh Kewibawaan Yang kuat Untuk benda ini Ini saya yakin Kekuatannya sampai Anti cukur Nanti kita lihat aja Pengujiannya Saya yakin ini Kekuatan sampai Anti cukur Tahan tembak Sudah pasti Kemungkinannya Ini akan tahan api juga Ini Kalau saya perhatikan Dari energinya Lumayan Betul Yang jelas ini Saya suka Karena barang ini Barang sepuh Peninggalan Ya saya Memang punya misi adalah Ingin menyelamatkan Benda-benda Bersejarah Daripada hilang Atau dimasukin Ke alam Jin Atau alam makhluk halus Lebih baik Di alam kita Karena benda-benda Seperti ini memang Aslinya adalah Dari buatan manusia Ini pasti Buatan orang-orang empu Zaman dulu Gitu loh Cuman karena Pemiliknya sudah Tidak ada Mungkin tidak terurus Entah hilang Entah jatuh Bisa juga Dibawa ke alam Gaib Karena yang gaib-gaib Itu juga Menyukai benda-benda Seperti ini Yang bertuah-bertuah Mereka bisa gunakan Sebagai jimat mereka Di alam sana Oke Tetapi Yang jelas Gaib-gaibnya Juga harus punya Kekuatan besar Kalau untuk Mengangkat benda-benda Seperti itu Oke Gitu aja Sampai jumpa lagi Pada video-video selanjutnya Semoga Kedepannya Saya akan bisa Menampilkan Benda-benda yang Lebih menarik lagi Yang dapat Menambah pengetahuan Teman-teman semua Oke Terima kasih Sampai jumpa Pada video selanjutnya Semoga semua Makhluk berbahagia Sampai jumpa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton